Oke guys, hari ini gue pengen kasih tau dulu guys peralat kunci-kunci untuk membongkar CVT ya guys apa aja itu alat kunci-kunci nya ini guys yang pertama ini kunci T ukuran 8mm ya guys ini buat membongkar bodi luarnya kan nah ini terus keduanya ini guys tracker yang lo butuhin tracker buat membongkar puli belakang atau puli depan guys terus sama ini buat membongkar pulinya gitu kan yang puli belakang tuh yang gedenya nah ini nih buat membongkannya guys terus ini juga buat membongkar puli depan puli belakang ukuran 19 ya guys buat honda terus sama besi ini guys ini fungsinya besi ini buat ini guys nah nah gini guys buat nahan buat nahan puli belakang kan ini kan tau pendek nih nanti kan bisa dikaitin ke step ya kan gitu guys jadi jadi apa-apa aja peralatannya peralatannya yaitu kunci T kunci ring ukuran 19 tracker tracker sama kunci buat membongkar puli puli belakang sama ini buat ngeganjel tracker guys nah gini guys nanti lu masukin ke lubang kan bisa yang ini besi ini tuh bisa buat nahan ini buat bongkar metik ini ya guys motor metik honda yang cc di bawah 125 lah nah ini alat-alatnya guys yang diperlukan terus misalnya kalau lu buat ngebungka ngebuka puli depan tuh lu bisa digan karena itu gerigirnya bisa lu ganjel pake mur nah itu kalau pukulih puli belakang lu bisa pake tracker oke guys ini ya apa aja peralatan buat ngebungka ngebuka CVT ini ya guys kunci T kunci ukuran 19mm tracker sama kunci ukuran 39 dan 41 ini untuk honda ya guys kalau untuk yamaha metik yamaha buat muka puli belakangnya tuh rada kecil ini ya guys ukurannya lebih kecil dari honda oke guys cukup sekian dan terima kasih ya guys terima kasih ya guys